Intro Halo, apa kabar adik-adik? Kita berjumpa kembali dalam perkulian pengolahan citra digital. Sekarang kita sudah memasuki pertemuan yang ke-8 dengan materi bahasan kita adalah tentang Naid Burhut Operation, yaitu filtering bagian yang pertama tentang Non-Linear Statistical Filtering. Beberapa pertanyaan yang akan kita upayakan untuk bisa dijawab melalui materi pertemuan ke-8 ini adalah yang pertama, apa itu operasi ketetanggaan pada pengolahan citra digital? Kemudian, mengapa perlu dilakukan operasi ketetanggaan? Selanjutnya, apa saja jenis-jenis operasi filtering dan manfaat dari masing-masing operasi filtering tersebut? Sebelum kita masuk melalui pembahasan tentang Naid Burhut Operation dan filtering, lebih baik kita akan menyimak dulu sebenarnya apa yang dimaksud dengan tetangga dari sebuah piksel. Dalam sebuah citra digital, sebuah piksel P yang terletak pada posisi koordinat X,Y memiliki 4 tetangga horizontal dan vertical yang koordinatnya dapat ada dilihat pada diagram berikut Jadi, keempat tetangga vertical dan horizontal dari piksel tersebut dikenal dengan the four neighbors of P Jadi, 4 tetangga dari P Nah, masing-masing jarak piksel tetangga itu bisa disebutkan memiliki 1 unit distance dari piksel X,Y Nah, selain daripada itu, terdapat juga 4 tetangga diagonal dari piksel P yang terletak pada koordinat X plus 1,Y plus 1 lalu X plus 1,Y minus 1 X minus 1,Y plus 1 dan X minus 1,Y minus 1 Nah, keempat tetangga diagonal ini jika digabungkan dengan keempat tetangga vertical horizontal dari piksel P maka mereka semua akan membentuk the 8 neighbors of P atau 8 tetangga dari P Nah, perlu diperhatikan bahwa beberapa lokasi tetangga dari piksel P itu berada di luar citra digital yang kita sedang proses jika X dan Y sedang berada di tepi citra Jadi, sebagian piksel yang berada di tepi-tepi citra tetangganya berada di luar dari area citra digital tersebut Nah, apa itu operasi ketetanggaan? Jadi, operasi ketetanggaan yang dilakukan pada sebuah poin piksel X,Y itu artinya kita memiliki sebuah area subcitra yang biasanya berada di tepi-tepi citra yang biasanya berbentuk persegi yang titik pusatnya kita letakkan pada X,Y Nah, titik pusat dari subcitra tersebut akan bergerak dari piksel ke piksel untuk mengunjungi semua piksel yang ada pada citra digital yang sedang kita olah Nah, setiap kali subcitra tersebut mengunjungi sebuah lokasi X,Y maka operator T akan dilakukan di situ atau operasi pengolahan citra ketetanggaan akan dilakukan pada lokasi tersebut dan hasilnya akan disimpankan untuk menggantikan nilai piksel pada posisi X,Y Nah, saat operasi pengolahan citra pada subarea citra tersebut dilakukan maka piksel-piksel yang ikut diperhitungkan hanyalah piksel-piksel yang dilingkupi oleh area dari subcitra tersebut Dalam hal ini, bentuk-bentuk dari subcitra tetangga tersebut tidak selalu harus berbentuk square bisa jadi berbentuk diamond atau circle tetapi tentu memiliki penyesuaian akan bentuk piksel yang tidak sempurna bisa berbentuk lingkaran atau yang lainnya diamond Akan tetapi memang bentuk square dan rectangular itu yang paling umum, paling populer digunakan karena tentu saja kemudahan implementasi di mana susunan piksel-piksel pada citra kita cenderung untuk berbentuk square atau rectangular Nah, kalau diperhatikan operasi ketetanggaan yang paling sederhana itu akan terjadi pada tetangga yang berukuran 1x1 sama artinya dengan kita mengolah citra dengan tanpa memperhitungkan tetangga dari piksel tersebut jadi hanya piksel tersebut ya, single piksel Output hasil operasi hanya bergantung pada nilai piksel pada x, y tersebut Nah, dalam kasus ini, transformasi atau operasi ketetanggaan yang dilakukan pada tetangga yang berukuran single piksel tersebut dikenal dengan istilah intensity atau mapping transformation function jadi gray level mapping atau gray level intensity transformation function diberikan sebuah nilai gray level pada posisi x, y kemudian dihasilkan nilai gray level yang baru yang sudah ditransformasikan untuk menggantikan nilai piksel pada posisi x, y tersebut tanpa memperhitungkan satu pun nilai piksel tetangganya jadi memang single piksel hanya dirinya sendiri Nah, ini salah satu contoh dari transformasi tersebut pada single piksel misalkan adek-adek diberikan sebuah gambar diagram di kiri yang merepresentasikan bagaimana hubungan antara M dengan hasil transformasi TR-nya pada sumbu S dari R menuju S, maaf kemudian di sebelah kanan adalah hasil transformasinya di mana terjadi pergerakan pada kurve pemetaan antara sumbu R menjadi sumbu S Nah, ternyata grafik transformasi yang ditunjukkan pada slide sebelumnya tersebut merupakan salah satu bentuk operasi contrast stretching atau contrast enhancement Nah, dalam hal ini efek yang dihasilkan adalah hasil pengolahan akan mendapatkan gambar dengan kontras yang lebih tinggi daripada aslinya dengan cara transformasi tersebut berusaha untuk menekan nilai gray level yang berada pada level di bawah M sementara itu sebaliknya berusaha untuk menaikkan atau mencerahkan nilai gray level pada gambar asli yang awalnya berada di level di atas M seperti diperhatikan ya jadi yang di bawah M itu akan semakin dibuat kecil mendekati zero dark sementara yang di sebelah kanan M itu akan semakin diangkat nilai gray levelnya untuk mendekati light jadi yang gelap akan semakin dikurangi sementara yang di atas M akan semakin dibuat terang atau nilai R di bawah M dimampatkan oleh fungsi tersebut menjadi nilai rentang S yang lebih sempit menuju hitam dan sebaliknya untuk nilai-nilai R yang ada di atas ambang nilai M nah, dalam kasus ekstrim ketika kita melakukan contrast stretching atau enhancement itu dengan cukup ekstrim maka yang dihasilkan lama-lama adalah citra binar di mana yang level di bawah M itu akan benar-benar menjadi hitam murni sementara piksel-piksel asli yang awalnya berada di atas M itu akan benar-benar naik menjadi nilai putih murni nah, dalam hal ini contrast stretching atau enhancement itu berubah menjadi operasi yang dikenal dengan istilah thresholding ya nah, karena proses enhancement contrast pada setiap titik dari citra digital kita ini jadi ini adalah operasi ketetanggaan tetapi tanpa tetangga, hanya single pixel maka hasil pengolahan contrast enhancement itu hanya bergantung pada titik keabuan atau nilai keabuan pada titik yang sedang kita olah tersebut dengan tidak memperhitungkan tetangga sekitarnya sehingga pengolahan contrast enhancement ini juga dikenal masuk dalam kategori gray level transformation atau gray level intensity mapping transformation function atau point processing ya jadi sebenarnya dia pengolahan ketetanggaan hanya saja tetangganya hanya dirinya sendiri jadi tanpa tetangga ya, hanya single pixel nah, sementara itu akan ada lebih banyak contoh-contoh operasi ketetanggaan yang akan dikenakan pada tetangga yang lebih luas atau larger neighborhood ya nah, dalam hal ini tetangga yang dimaksudkan itu memiliki beberapa term kalau dikenal dalam istilah image processing yang pertama seringkali disebut dengan match kemudian bisa juga disebut dengan filter, ada yang menyebutnya dengan kernel, ada yang menyebutnya dengan template atau window atau moving window nah, biasanya match ini berbentuk array atau subcitra kecil dua dimensi misalnya berukuran 3x3, 5x5, dan seterusnya nah, match tersebut akan berisi nilai-nilai koefisien dan nilai-nilai koefisien pada match inilah yang nanti menentukan karakteristik dari proses transformasi atau proses pengolahan citra secara ketetanggaan yang akan dilakukan misalkan untuk image sharpening akan memiliki nilai koefisien tertentu ya, nah, sementara untuk pengolahan citra yang lainnya akan menggunakan koefisien yang berbeda nah, teknik atau metode menggunakan tetangga inilah yang sering disebut dengan match processing atau konsep utamanya sering dikenal, dipopuler dengan istilah filtering selamat menikmati